Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Di puasa hari ketiga ini kami mau mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Untuk yang berpuasa dan yang pura-pura puasa Kan? Ada, coba ada yang pura-pura puasa Aku pura-pura puasa Dan kami juga mengucapkan selamat membuka puasa untuk Eh, daerah Daerah, daerah Di mana? Di Indonesia gak ada yang Buka puasa jam segini, di Amerika Serikat Karen gua mau nanya ya Sebenernya maaf nih ya Ini konsepnya apa sih? Tolong ini celana pendek di kamar Jangan digituin Aurat dong Karen, aurat Aurat gak boleh ya Aku pake kaos, ini bukan bagian aurat Apa? Ini bagian show Oke guys Pokoknya intinya yang mau melakukan Ibadah mudah-mudahan diterima oleh Allah Di bulan Suci Ramadan ini Yang gak ibadah itu tergantung masing-masing resikonya Emang kamu ibadah gak? Kak Dewi abis kayak makan cumi tinta itu ya Wih puasa gak sih Wih? Puasa gak sih? Kayaknya makan nasi goreng kan lo tadi disitu Kan makanya minyak Jujur puasa atau gak? Puasa karena Allah bukan lu Enggak sebentar Coba ngomong puasa gak? Kenapa? Gila Dia sendiri yang suruh membawa loki ya Gini ya sobat Ambiar Di bulan puasa bulan Ramadan ini Pagi-pagi Ambiar kita juga mau Berbagi berkah yang sangat luar biasa sekali Iya betul Namanya adalah Ambiar Berbagi Berkah Let's go Ya di bulan puasa ini Kami selain menyajikan banyak bintang tamu Kita juga mau jualan Kami punya rice cooker, oven Ada blender Ini Ini freken flyer Kak lu gak puasa ya Ini tuh kita bagi-bagi apa? Bagi-bagi apa jualan? Oh bukan jualan Oh bagi-bagi Makanya lu kalo lagi briefing Walaupun udah puasa-puasa gini Tetep mulai hidup sih Tapi yang luar biasa warnanya lucu-lucu loh Iya bener Sama kayak baju yang aku pake Ngomong dong Ya kayak gini nih kalo ngambil kerjaan Di bulan puasa gak cuma satu Namanya berkah gini Jadi buat sobat Ambiar Hari ini ada quiz interaktif namanya Ambiar berbagi berkah Betul Jadi buat sobat Ambiar di rumah Silahkan langsung telepon Nomor teleponnya itu ketutupan Karena liat komputernya rusak Nomor teleponnya 791-877-00 Itu luar Jabotabek Itu di Jabotabek Lu baca dong Di luar Jabotabek Ya itu Sabar 791-877-11 Ya Gue pake kacamata baca deh say Orang puasa gak boleh dibuntah-buntah Itu ya pokoknya nomor teleponnya di bawah tadi ada passwordnya Kalo kita bilang Ambiar berbagi berkah Jawabannya Berkahnya Buka Ber Jawabannya Berkahnya Geger Aduh bro Aduh bro Gila tadi salah Kalo kita bilang Ambiar berbagi berkah Jawabannya Berkah Berkah Ya itu membutuhkan kita puasa semuanya Dan kami pun disini menyediakan berbagai macam barang-barang yang anda inginkan selama Benar sekali Eh terima kasih ya ini Kami memiliki Ini kita di sponsori oleh ini ya bukan Iya betul Ya disini Pokoknya buat sobat Ambiar Nanti ikutan kuis interaktifnya bareng sama kita Itu hadiahnya macam-macam lumayan ya Alhamdulillah semoga bisa mendapatkan rezekinya Jadi punya alat masak baru Betul Nanti buat bikin kue lebaran Masak untuk lebaran semakin semangat juga ya Iya betul sekali Dan mudah-mudahan banyak yang Banyak mendapatkan rejeki Amin Jadi bisa banyak iklan disini Amin Pokoknya Kita Betul itu harus Berbagi dan berbagi Berbagi dan berbagi ya Betul Makanya jangan pelit Suka berbagi biar banyak rezekinya Kenapa Kita mau berbagi terus Kalau disini Sini yuk Ada Bintang Tamu Selama bulan Rabadhan kita akan terus berbagi Sama seperti Bintang Tamu kita yang pertama ini keluarga yang gemar sangat Sangat gemar berbagi Dan kemarin juga baru berbagi kebahagiaan Karena putranya baru saja berulang tahun yang kesepuluh Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan ini dia Soni Sepian Kemudian juga Virus Arafi Dan juga Kingmas Arafi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Halo Selamat Eh udah dong jokin dulu Udah selesai Udah selesai Udah selesai Udah selesai Kalau lu kamera buat dia aja Udah jokin coba 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 Kingpas kamu maju ke depan Kamu maju ke depan Coba 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 kita mau lihat dance nya Kingpas sekali lagi Musik Wow Siapa Kingpas Jangan kembali Nongkrong di safa ya Pasti Nongkrong di safa ya Pasti Rian gini King Ayo kita ambil spot King Kingpas itu berapa ini Umur 10 tahun, seandainya Tuhan gue umur 8 tahun, wah dia udah kecantor sama gue. Kamu tau gak ya, aduh King Paz kalau aku nikah lagi aku pengen punya anak kayak kamu loh. Pinter ngaji, pintar joget, mukanya ganteng. Semuanya pake pakaian dari King Paz. Tapi nanti ngelahirinnya siap gak? Siapa aku? Nanti katanya mau punya anak kayak gini. Yang ngelahirinnya siapa? Kita berempat mau mau ucapkan. Oke keluarga bahagia kami semua mau mau ucapkan. Terima kasih. Sudah menyempatkan bantunya datang disini. Terima kasih. Selamat semuanya. Alhamdulillah. Kamu puasa gak? Puasa. Bisa aja jam berapa? Jam 6. Wih, jam 6 pagi udah buka. Jam 6 malam. Oh 6 pagi ya, 6 pagi ya. Dia puasa. Tapi Fyrus puasa dari lebih kecil dari sebelum ini. Dari 5 tahun. Wih, puasa. 5 tahun udah diajari puasa. 5 tahun udah puasa full. Wah keren banget. Aku sih umur 6 bulan udah puasa. Belum, masih bayi. Buat sama tabian nih kita kasih liat dulu. Ini sudah punya 3 ngomongan. Tapi ternyata keluarga bahagia ini katanya pengen nambah ngomongan. Udah abang bisa. Udah abang sudah. Pairus jangan jawab dulu. Kita mulai dari Sony Sepian. Nambah ngomongan, yes or no? No. Oke. Oh no, no. Oh no, no. Kalo kamu kingpas, nambah adik. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Kalo mamanya, Pairus Arafi kamu, Nggak usah. Tiga cukup. Tiga. Tiga cukup. Abang ini yang paling sebanget pengen nambah lagi. Kalo ngikutinnya pengen sebelas. Pertanyaannya, sebelas. Pertanyaannya kalo mamanya, untuk mamanya ya. Pertanyaannya itu memang berat melahirkan? Berat mengandung? Atau karena memang yaudah maksudnya kenapa harus banyak? Udah tiga juga udah oke kok gitu. Atau karena apa? Pengen ini aja sih bisa ngedidik anak-anak. Tiga tuh fokus gitu. Karena takutnya nanti kalau terlalu banyak. Tapi kalo lima tuh lucu loh. Enggak dengerin aja empat deh. Jadi kembar sekali lagi siapa tolong? Eh sekali lagi kembar siapa tau viral. Iya kalo gitu gini. Karena dipaksa yuk sayang. Eh sekarang ada setuju. Kita cari jalan tengahnya aja. Kalo memang mau dua lagi. Satu Karen satu aku. Tapi sekarang Zafi itu umurnya berapa sih anak kalian? Yang paling kecil ya? Tiga bulan. Tiga bulan. Tiga bulan. Ya masih kecil banget ya. Jaraknya berapa sih? Dari Fast, Aja sama Zafi. Sama Fast beda sepuluh tahun. Sama Aja sebeda empat tahun. Oh berarti yang pertama sama yang si King Fast sama yang kedua berapa tahun jaraknya? Enam tahun. Enam tahun. Itu lumayan ya. Berarti sama yang kedua sama ketiga? Empat. Empat tahun. Tapi suka jelas gak sih Aja sama yang adeknya sama siapa? Aja malah posesif dia. Posesif. Jadi pengennya deket adeknya mulu. Terus gemesan banget sama adeknya gitu. Sampai nyiumin aja tuh kayak namanya anak-anak ya. Kayak di luar kontrol gitu kan. Gemes banget. Iya. Jadi kayak pengen selalu sama adeknya. Aduh. Kalian tuh ngeliatnya gini. Kalo bertiga gitu ya. Di foto. Apa sih adalah perasaan kamu kalo. Pak Irus. Ngeliat foto seperti ini bertiga. Aduh anak-anak aku nih semua nih. Kebahagiaan yang gak bisa dibeli apapun aja. Karena ini udah luar biasa banget. Istilahnya apapun yang aku punya. Gak ada istilahnya tuh paling berharga mereka lah. Betul. Kayaknya tuh hati tuh. Wah apa aja buat mereka. Aku lakuin gitu. Mereka tuh kekayaan sesungguhnya lah. Buat kita gitu. Kalo mami papinya lagi kerja kayak gini. Lagi syuting mereka sama siapa? Ada. Ada sama oma. Kalo gak sama mama aku. Tapi pasti kalian pengen cepet-cepet pulang ya. Karena mau gak mau kan hiburannya anak. Bener. Di video itu King Fas kamu putih banget loh. Bule. Kayak anak bule banget loh. Anak-anak orang Maroko loh. Gila deh. King Fas sayang gak sama adek-adeknya? Sayang. Manggil Aja selanggilnya apa? Kalo abang manggil kakak. Cuman-cuman. 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 Dia juga panggilan gemes gitu loh. Cuman-cuman. Oh gini. Cuman-cuman. Eh gini katanya kum. Kalo manggil adek Zafi apa panggilnya? Kalo adek Zafi. Adek Zafi. Aduh cakep banget sih anak ini. Ini kita mau kasih artikel buat Sony Saptian dan juga buat virus Arafik. Coba tolong tanggapi artikel yang satu ini. Klarifikasi. Silahkan. Sony Saptian dan King Fas tak rela rambut baby Zafi dibotakin. Ini solusi virus Arafik. Ini bener. Kenapa sih gak rela dibotakin? Kenapa sih? Lucu. Kalo dibotakin lagi. Ah proses lagi gitu. Ternyata pas dibotakin malah lucu. Jadi kayak botak bersinar gitu palanya. Iya. Kayak bohlam. Kayak terang banget. Kayak apa? Kayak bohlam. Coba tolong lepaskan. Very funny. Gak apa-apa. Tenang. Gak jadi masalah seluruh masyarakat Indonesia tau kecantikan saya. Ya. Kadang rambut saya mau panjang mau pendek secara gue. Yang buat duit lebih juga gue. Iya bang. Aku lagi kuasa maaf. Aku lagi kuasa maaf. Duduk ya. Barang-barang saya mahal dari atas dari bawah. Oh. Kadang-kadang memang. Rian tuh ya suka banget. Rian tuh suka adik. Maaf bang. Aku lagi kuasa maaf. Kadang-kadang juga suka bingung. Iya ya. Biasanya. Gimana? Terus dibotakin akhirnya gimana? Ya udah akhirnya ternyata malah lucu. Malah gemes gitu. Terus kalo kamu. Kau pas kenapa kamu gak mau adiknya dibotakin. Ya gemes aja gitu kalo panjang. Kayak abang sama dedinya. Oh rambutnya panjang. Tapi kan nanti juga manjangin rambutnya. Lucu banget. Tapi itu kan beneran dipelontosin dibotakin semua atau cuman digunti beberapa? Botakin semua. Mungkin tadi gue bilang pas botak tuh jadi kayak bersinar gitu. Kayak bomen rambutnya. Oh ini fotonya nih ya. Iya. Lucu banget. Lucu banget. Lucu banget. Gemes. Aduh. Cakepnya. Di umur berapa kemarin waktu dibotakin? Tiga. 40 hari. 40 hari ya. Oh 40 hari ya. Sekalian syukuran juga. 40 hariannya gemes banget. Tapi yang bikin gemes juga kemarin katanya King Pass baru saja meraihkan ulang tahun yang ke-10. Hei. 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 Kita mau lihat dulu seperti apa kebahagiaan King Pass di usianya yang ke-10. Kok kamu tutup telinga gitu sih? Kenapa? Cuma denger suaranya malu. Oh malu. Suka era-era A gitu ya sama yang kita dulu juga kalau gak dengerin suara kita sendiri tuh suka. Tapi King Pass tau gak waktu itu mau dapet surprise, mau dapet kejutan? Ada feeling gak? Ada perasaan gak? Ah kayaknya aku mendapet surprise nih. Enggak. Malahan cuma feelingnya ke tempat makan doang. Makan biasa-biasa. Oh emang ciritanya diajakin makan doang? Dia sampe nangis. Karena aku bilang maaf ya mami gak bisa ngerayain kamu. Terus dia ke teras. Tiba-tiba dia nangis. Kamu kenapa nangis? Ya kan kata mami aku boleh dirayain. Ini kepengen gitu loh. Aku bilang kalau dirayain itu kan biasanya sweet 17 gitu kan. Kalau sweet 10 tuh kayaknya gak bagus bang gitu. Pokoknya sama dadinya di. Jadi kita kasih pilihan aja mau makan di hotel. Tapi cuma mami, daddy sama ade Zavi doang. Atau kita makan di ramen. Tapi kru sonvai yang kerja di rumah bisa ikut semua gitu kan. Dia milih dong supaya kru-kru yang kerja di rumah bisa ikut semua. Dia milih makan di ramen gitu. Ternyata akhirnya kita udah siapin kejutan di hari bahagia dia. Sama orang yang mencintai dia dan dia cintai gitu. Jadi dia gak tahu. Apalagi yang paling parahnya pas jam 12 malem. Kenapa? Gimana sayang? Oh sama Deddy. Dia jadi hantu Deddy. Surprisenya. Surprise gitu. Abang pas ternyata dikasih kejutan tiba-tiba. Ini di hotel atau di salah satu hotel? Di salah satu hotel. Di tempat memang. Mall room. Pas abang dibawa kesana. Di duduk putih. Abang dibuka matanya ngeliat banyak orang rame. Abang perasaannya gimana? Gimana sayang? Seneng banget gitu. Apalagi pas ngeliat boy kacu gitu. Kan abang nangis tuh? Iya. Kenapa nangis nak? Terharu aja udah dikasih sama Deddy. Awww manis banget. Manis banget Deddy. Tapi abang inget kan. Muka-muka disini gak ada yang dateng kan ya? Abang sebenernya. Udah diundang. Udah apa-apa. Padahal diundang. Udah apa-apa. Iya. Kumpas. Kalo lu alasannya apa? Kalo gue. Gue tuh alasannya karena lagi ada meeting. Oh. Kalo aku gak ada meeting. Oh iya iya iya. Kalo aku emang gak ada meeting. Bukan. Bukan. Karena gue pikir nanti kita sama pagi-pagi ambil kita ke rumah. Jangan bawa-bawa orang. Enggak. Kalo aku sama Fahirus bilang Fahirus oke aku dateng. Itu malem aku bilang aku besoknya udah diingetin lagi. Memang terjadi konflik ya. Konflik. Ini pribadi ya. Oh gitu yuk. Ada nanti aku cerita lah ya. Guys. Kayaknya kita harus minta maaf sama banyak orang ya. Sama Sony Septian. Fena Melinda. Ferry Irawan. Banyak ya. Banyak ternyata ya. Diundang gak ada yang dari. Iya mohon maaf ya. Tapi kita doa selalu doa yang terbaik. Sayang kalo aku gak diundang yang ini. Enggak. Karena. Karena. Dicari. Oh iya bener IG aku ya. Iya dicari kontaknya gak ada. Dicari kontaknya gak ada. Dicari kontaknya gak ada. Kan kita follow-followan kan. Iya bener ya. Tapi gampang nanti nanti di. IG nya memang ilang terus. Maafin temen saya ya. Maafin. Tapi kalo abang kemarin dapet kado apa dari. Dari papa sama mama tuh. Apa dapetnya. Kalo Deddy jam yang lagi abang pake. Oh. Kasih jam. Sama satunya lagi kayak kartu Pokemon tuh. Spesial 25th serinya Pokemon. Oh kamu suka Pokemon. Iya bener. Oke kalo mami kasih apa. Buat naik ke Pokemon sama tempat buat. Nimpen kasetnya Nintendo Switch. Nanti. Auntie. Auntie. Aga. Nanti. Abis ini kita ke mal bareng ya. Iya. Abis itu. Ambil kado. Oh iya. Oh barang kemarin. Semarang. Mereka. Eh. Kamu kan sukanya Pokemon kan. Nih kita kasih kado Pokemon buat kamu nih Pokemon. YIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Ternyada nih beneran ke mal bareng sama orang di. Ini kita mau kasih liat juga. Tapi ternyata kemarin waktu abang kim vas ulang tahun dia juga mendapatkan sesuatu ya. Ini sangat bermakna sekali dari Sony Sapp. Boleh dibaca, ini kalimat yang luar biasa sekali. Abang harus janji sama diri abang, abang akan tumbuh jadi anak yang penuh kasih sayang, laki-laki yang kuat dan menghargai orang lain. Sekarang abang nikmati masa kecil abang ya, nikmati dengan bermain, belajar, mengaji dan berbahagialah. Cuma itu yang harus abang lakukan dan rasakan. Oke anakku, my agent number one, jagoan solehnya Deddy, anakku bestinya Deddy hingga surga. Oh luar biasa. Barakalafi umri. Deddy love you abang fast. Romantis banget Deddy nya ya. Sayang gimana kamu nanggepin surat itu? Baca surat itu gimana? Baca surat itu gimana anak dari Deddy nak? Kayak terharu banget, kayak terharu. Terharu. Terharu banget. Selain rasa terharu, apa yang kamu liat dari surat itu? Kayak seneng aja dari hidup abang. Terus abang fast bilang apa langsung Deddy? Abang untuk Deddy. Pas ada abang baca itu dia kan nangis, dia gak bisa bacanya. Akhirnya mami yang bacain. Kalau maminya, kalau Fahirsa si pesan apa buat abang? Kalau aku tuh kemarin ngomong sama dia tuh kayak gak nyangka aja udah 10 tahun kan gitu. Terus kayak keinget flashback waktu 10 tahun, aduh 10 tahun waktu dia lahir gitu kan kayak hadiah terindah yang mami punya gitu. Dan aku bilang memudahkan mami selalu bisa ada buat abangnya, selalu bisa bahagiain abang karena memang Fahs tuh berhak dapat ini semua dengan apa yang pernah, kita pernah susah sama-sama waktu dia kecil, susah banget gitu kan. Jadi kayak sekarang di saat kayak gini tuh apapun yang aku bisa lakuin buat dia, aku lakuin maunya tuh bikin bahagia anak-anak aja gitu. Luar biasa ya, pastinya orang tua pengen yang terbaik buat anak-anaknya ya. Dan ternyata cita-cita Fahs juga dia punya cita-cita yang luar biasa sekali karena Fahs ingin menjadi Hafiz Quran. Wow, ini kita punya artikelnya ya. Menyentuh alasan King Fahs jadi Hafiz Quran kalau mami, daddy gak ada abang yang doain. Insya Allah, mulia sekali cita-cita jadi Hafiz Quran. Biar bisa doain ya, biar bisa doain mami, daddy kalau udah gak ada, ini gitu, terus pengen ini aja. Karena aku selalu bilang sama dia, kalau kamu mau jadi Hafiz, setelah itu kamu mau jadi dokter, presiden pengusaha, kamu akan jadi pengusaha yang baik, dokter yang baik, presiden yang baik. Karena dasarnya akidah, akhlaknya juga harus ada dulu, kondolasi agamanya harus kuat dulu, jadi mau jadi apapun, dia akan menjadi baik dalam profesinya dia nanti, gitu. Coba dong kita mau, kita mau denger dong dari King Fahs, abang, coba hafal Quran apa, ya abang, hafal apa, coba kita pengen denger dong sobat ambiat dirumah juga, pasti pengen banget ngedenger abang, hafalan Qurannya seperti apa. Boleh abang ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ya then. Quindi,可以 ya abang ya? Al-Ladhi khulakafasawakafadalak Fii ayy suratimma shaa rakabak Kalabal tukadzibunabidin Wain alayikum lahafizin Kiraman katibin Ya'lamun maa taf'adun Inna al-abrara fi naim Wainna al-fujjara fi jahim Yashlawna haa yawmatidin Wa ma hum anhaa bikuaibin Wa ma anraka ma yaumuddin Thumma ma anraka ma yaumuddin Yawma la tamrigu nafsul Melihat anak kamu umur 10 tahun Pengen jadi hafiz quran karena pengen ngedoain mamanya kalau udah gak ada Ya bahagia aja gitu karena memang Dari pas dia kecil kayak pengen dia jadi hafiz quran kan Karena pernah ngerasain kehilangan almarhum papa Terus yang papa butuhin cuma doa anek yang sholah jadi apa yang aku dapat kan gak bisa dikasih ke papa Yang papa butuhin cuma doa makanya begitu punya anak pengennya anak tuh pengen jadi hafiz quran Dan alhamdulillahnya tanpa paksaan fast mencintai dan mau gitu makasih ya sayangnya Luar biasa Ini keluarga yang sangat penginstiransi sekali ya buat kita semua Jadi harta yang paling berharga itu bukan harta yang bukan harta benda tapi ilmu yang bermanfaat seperti ini Masih umur 10 tahun cita-cita hafiz quran bisa mendoakan kedua orang tuanya Masih banyak hal yang bisa kita bagikan di dunia ini ketika kita masih hidup Buat sobat ambiar bukan hanya doa terbaik kepada orang tua tapi tentu saja ini kita bisa berbagi berkah kepada mereka yang membutuhkan Nah sobat ambiar di bulan Ramadan yang penuh berkah ini mari kita sama-sama perbanyak amal dan juga sedekah Karena masih banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan di luar sana Nah sudahkah kamu berbuat baik hari ini kita mengajak sobat ambiar di seluruh Indonesia Untuk bersama-sama memberi kebaikan di program kebaikan seribu bulan lewat platform donasi berbuatbaik.id Caranya gampang sekali berbuatbaik.id ini menyalurkan bantuan dengan tentu saja tanpa potongan 100% Sama sekali ya mulai berdonasi di kebaikan seribu bulan lewat di berbuatbaik.id Silahkan caranya gampang scan QR code yang ada di bawah ini Silahkan di scan pakai smartphone, handphone masing-masing Atau juga bisa ketik link di bawah ini silahkan bisa berikan donasi untuk mereka yang membutuhkannya Berbuat baik mulai hari ini mulai sekarang juga di berbuatbaik.id Seperti apa kita saksikan yang satu ini donasi kebaikan seribu bulan Ramadan tiba, damai pun tercipta Namun masih banyak di antara kita hidup kekurangan dan merana Sampaikan kabar bahagia, kebaikan seribu bulan untuk mereka Donasi di berbuatbaik.id sekarang juga Pagi-pagi ampere Geger